Bagi Anda yang sedang mencari hewan peliharaan di masa pandemi ini, mungkin ikan cupang bisa menjadi solusinya. Ikan yang satu ini, sangat mudah dipelihara. Selain dapat dijadikan hobi, memelihara ikan juga dapat membantu Anda menghilangkan stres. Nah, jika Anda tertarik untuk membeli ikan cupang, simak video berikut ini, untuk mengetahui 20 jenis ikan cupang yang bisa Anda pelihara. Pertama, ada half moon yang cantik. Sesuai dengan namanya, ciri khas ikan cupang yang satu ini memiliki sirip dan ekor yang seolah-olah menyatu dan membentuk setengah lingkaran. Tentunya menjadikannya terlihat sangat indah. Kedua, ada crown tail atau cupang serip. Selain cupang half moon, cupang crown tail ini juga memiliki ciri khas yang sesuai dengan namanya. Dinamakan crown tail atau ekor mahkota, karena ekornya yang akan membentuk seperti mahkota. Ikan yang satu ini juga tergolong jenis ikan cupang yang mahal, karena cukup langka di pasaran. Ketiga, ada double tail. Cupang double tail adalah jenis cupang yang ekornya bercabang dua dan memiliki sirip yang lebar. Ternyata, cupang jenis ini terkenal sulit dikembangkan, dan hal itulah yang membuatnya langka. Keempat, ada cupang HMPK. Nama ikan cupang ini sendiri, berasal dari singkatan, hasil perkembang biakan antara cupang half moon dan pelakat. Ikan ini termasuk dalam jenis ikan cupang aduan dan hias. Kelima, ada jenis ikan cupang sawah. Ikan yang satu ini termasuk dalam jenis ikan liar. Karena jauh dari jangkauan manusia, itulah mengapa, harga cupang sawah tergolong mahal. Jika semakin bagus dan besar, harganya juga otomatis semakin mahal. Keenam, ada cupang paradis. Cupang paradis banyak ditemukan di daerah persungaian Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ciri khas dari ikan ini adalah ekornya yang bercabang. Yang ketujuh, ada cupang sarawak. Cupang sarawak adalah jenis yang mudah beradaptasi dengan alam. Bahkan, ia dapat hidup pada air bertekanan tinggi. Kedelapan, ada jenis ikan cupang fancy. Cupang fancy adalah salah satu jenis cupang hias yang sangat terkenal. Karena cupang ini memiliki warna yang cantik. Kamu bisa melihat kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekornya. Kesembilan, ada jenis ikan cupang surga. Jenis cupang surga banyak terdapat di Asia Tenggara, seperti beberapa daerah di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Ikan ini termasuk cupang liar yang saat ini sudah semakin sulit ditemukan, sehingga, harganya tergolong mahal. Kesepuluh, ada jenis ikan cupang emas. Seperti namanya, cupang emas yang memiliki nama lain Beta Unimaculata ini, memiliki warna kuning keemas-emasan. Ikan ini banyak ditemukan di sawah, sungai, dan rawa. Kesebelas, ada cupang fail tail. Jenis ikan cupang fail tail ini, biasa ditemukan di toko-toko penjual ikan hias. Meski begitu, siripnya yang menjuntai saat berenang, memancarkan pesona tersendiri bagi para pegiat dan kolektor ikan cupang. Kedua belas, ada cupang belgi bangkok. Cupang kokina atau yang memiliki nama lain cupang belgi bangkok ini, memiliki bentuk tubuh yang khas dan warna yang menarik. Warna merah dari ikan ini, diharapkan dapat membuat tampilan ruangan semakin menarik. Ketiga belas, ada cupang slayer. Cupang yang satu ini sering menjadi favorit banyak orang. Karena, bentuk ekor dan sirip dari cupang slayer sangat indah. Warna terang pada tubuhnya juga membuatnya semakin menarik. Keempat belas, ada ikan cupang pelakat. Cupang pelakat terkenal sebagai jenis ikan cupang aduan. Namun, warnanya yang cantik membuat banyak orang juga memelihara ikan ini sebagai ikan hias. Ciri khas dari jenis cupang ini terletak pada motif siripnya yang tegas. Kelima belas, ada cupang spite tail. Cupang spite tail memiliki keindahan pada ekornya, yang menyerupai sekop. Karena ekornya yang melancip inilah, membuat ia berbeda dengan jenis lainnya. Dan sayangnya, ikan ini tergolong jenis yang langka. Keenam belas, ada halfsun. Cupang halfsun merupakan hasil perkawinan silang antara cupang halfmoon dan crown tail. Disebut halfsun karena sirip dan ekornya mirip dengan bentuk matahari. Ke tujuh belas, ada over halfmoon. Jika cupang halfmoon dapat membentangkan ekornya menjadi bentuk setengah lingkaran, jenis over halfmoon ini dapat membentangkan ekornya melebihi setengah lingkaran. Inilah mengapa dia dinamakan cupang over halfmoon. 18. Ada cupang dumbo Ikan cupang dumbo ini sering disebut cupang big ear. Karena ia, memiliki ciri khas sirip telinganya yang sangat lebar seperti sayap. Tentu saja, hal ini membuat ia terlihat sangat indah. 19. Ada cupang snack head Siapa sangka, ikan cupang liar yang satu ini ternyata asli Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, cupang snack head adalah ikan cupang endemik yang hanya ada di sungai Mahakam, Kalimantan Timur. 20. Ada ikan cupang giant Sesuai namanya, cupang giant yang berhasil dikembang biakan breeder dari Thailand ini, memiliki ukuran terbesar yaitu mencapai 12 cm. Namun, karena tubuhnya yang besar itulah ikan ini tidak selincah cupang kebanyakan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai 20 jenis ikan cupang, semoga bermanfaat bagi kamu yang ingin merawat ikan cupang. Jika kamu punya pendapat lain, silakan komen di bawah.